Intro Untuk malam ini kita akan belajar tentang salah satu bagian dari tes IELTS yaitu writing di mana writing itu terbagi menjadi dua bagian ya teman-teman yang pertama itu kita menginterpretasikan data kemudian yang kedua kita membuat suatu paragraf eksposisi Nah jadi untuk IELTS writing task yang pertama kita nanti akan dihadapkan pada suatu bentuk diagram tertentu ya entah nanti diagram lingkaran, diagram garis, ataupun diagram batang seperti itu kalau untuk yang academic writing Nah dari diagram itu nanti kita akan disajikan beberapa informasi Nah informasinya itu nanti akan terkait dengan angka-angka tapi jangan khawatir kita nanti nggak perlu menghitung dengan rumus ini, tambah ini, bagi ini, kali itu Nggak ya, kita cukup melihat big picture, majornya apa, dia menceritakan tentang apa, dia memberikan informasi tentang apa kemudian nanti kita tinggal menginterpretasikan Dan yang lebih penting untuk diperhatikan lagi adalah di dalam writing task yang pertama, ada batasan berapa jumlah kata minimal yang harus kita susun yaitu 150 kata dalam waktu 20 menit 20 menit aja ya kelihatannya waktunya singkat, tetapi sebenarnya kalau kita tahu big picture-nya 20 menit itu lebih dari cukup, dan kadang paling rata-rata kalau nanti sudah jago 15 menit aja sudah cukup Nah sisanya nanti yang 5 menit, untuk apa, Kak? Kita bisa gunakan untuk ngecek lagi, menghitung apakah sudah 150 kata atau kelebihan, atau kurang dikit, kayak gitu Nah untuk mencapai 150 kata itu, kadang juga ada pertanyaan Gimana kalau misalnya aku bisa produce 167 kata, Kak? Kira-kira gimana, Tom? 167 kata, it's okay Tetapi yang penting jangan sampai kelebihan banyak ya Apalagi sampai 210 Apa yang kita sajikan itu berlebihan Malah nanti kita bisa turun grade-nya Harusnya kita dapat, let's say, 7,5 Malah cuma dapat 5,5 Kayak gitu misalnya Hanya karena gara-gara kita tidak menghitung Atau lupa menghitung jumlah katanya Harusnya 150, malah jadi 250, let's say kayak gitu Oke, nah, jadi kuanda friends Untuk IELTS writing task yang pertama Bisa dilihat nih, ada tips yang disajikan Yang utamanya adalah Gimana caranya kita harus memparafrasa Memparafrasa pertanyaan yang disajikan Dan dijadikan sebagai paragraf pembuka Untuk tulisan kita dalam Menginterpretasikan data yang disajikan Oke, nanti kita akan belajar parafrase Kemudian kita juga akan belajar Trik-triknya Serta kita ada latihan-latihan kecil ya Biar kuanda friends mulai terbiasa Untuk menghadapi teks-teks yang agak-agak berbau akademik Seperti itu Nah, coba kuanda friends bisa dilihat disini ya Disini sudah disajikan sebuah diagram garis Ya, memuat informasi Informasinya apa aja nih Ada tulisan margarin Ada low fat and reduced spreads Ada butter Nah, coba kita lihat nih The line graph illustrates the amount of three kinds of spreads Oke Nah, daripada Kak Putri baca semuanya Kayaknya Kak Putri mending minta sukarelawan nih Di antara kuanda friends untuk bantu baca ini Coba Kak Valya Boleh tunjuk salah satu Kak Buat bantu kita baca ini Oke, Raditya Boleh bantu Kak Putri untuk baca Yang bagian bawah ini The line graph illustrates the amount Yes The line graph illustrates the amount of three kinds of spreads Margarin low fat and reduced spread and butter Which were consumed over 26 years from One hundred nineteen One hundred nine hundred One hundred nine hundred One thousand nine hundred One thousand nine hundred Eks And eighty-one Gemes sendiri malahan Oke Iya, Kak 2000 and 2007 Units are In grams Oke Kak Putri betulin beberapa Boleh ya Iya Oke It's oke Kan kita sama-sama belajar Graph Yuk baca, Graph Graph Oke Kalau R-nya gak bisa tipis Tebelin aja gak apa-apa Graph Graph That's oke Graph Oke The amount The amount The amount The amount The amount The amount 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 Oke Kenapa kita baca the instead of the Karena sesudahnya dia ada bunyi vokal Ada bunyi vokal ya Bukan huruf vokal Jadi beda bacanya ketika kita baca Let's say Ini bacanya gimana Raditya The umbrella The umbrella Umbrella A Di sini ada bunyi A ya The umbrella Kalau misalnya ini Apa itu Kak Uniform Yes Yes The uniform The uniform Beda ya Ini kita baca the Ini kita baca the Ini U Ini memang diawali U Tetapi dia tidak menghasilkan bunyi U Dia menghasilkan bunyi U Dan itu bukan bunyi vokal Makanya dia tetap dibaca the Seperti itu ya Oke Spreads Spreads Yuk Spreads 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 Oke Coba yang dalam kurung Raditya baca lagi Margarine Margarine Low fat and reduced Reduced Low fat and reduced spreads And butter Oke Consumed Consumed Oke Ini bisa kita baca 1981 gitu aja Yes 1981 Oke Thank you Raditya Ya Oke Simu Good job Raditya Nah Jadi Kanda Friends nanti yang mau Berpendapat Bersuara Bisa raise hand ya Nanti Kak Falle akan pick up secara random Nah Sekarang Kanda Friends Kita udah tau nih Diagram ini menggambarkan apa sih Consumption of spreads Apa itu spreads Spreads itu kayak Let's say Nutella Kayak Blue Band Kayak apa ya Merek-merek Mentega Ataupun margarine lainnya ya Jadi spreads itu adalah Fungsinya sama seperti selai Jadi dia dioleskan di Makanan Fungsinya untuk menambahkan cita rasa Kayak gitu Itu namanya spreads Nah spreadsnya ada tiga jenis nih Yang pertama Margarine Kemudian ini Ada Spreads yang rendah lemak Low fat Low fat Butter itu mentega Bedanya margarine sama mentega apa Margarine itu nabati Kalau mentega itu hewani Gitu ya Warna lebihnya ya Nah Kemudian Dari Keterangan yang sudah Dibaca Teman kita tadi Raditya Kita bisa Memparafrasenya Apa itu Parafrasenya Parafrasenya itu Menulis kembali Mendeskripsakan kembali Menarasikan ulang Tetapi Dengan bahasa kita sendiri Caranya gimana Kita nanti bisa Membuat ekstensi Membuat ekstensi Boleh Kita juga bisa Mereduksi Beberapa kalimat Yang tertera di sini Seperti itu Tetapi intinya adalah Kita gak boleh Menghilangkan Atau bahkan Menambah-nambah Informasi Oke Karena nanti Berpotensi Menjadi Falsifying The information Jadi gak boleh Di dalam Writing task Ada penegasan Seperti ini Partisipan Tidak boleh Menginterpretasikan Secara Subjektif Artinya mereka Gak boleh Memberikan opini Kalau misalnya Kita lihat Di tahun 1986 Ini naik Ya udah Ngomongin aja Dia naik Gak usah Ditambah-tambahin Karena pada Tahun 1986 itu Pemerintahannya Dipegang oleh Rezim ini Dan dikontrol oleh Menteri ini Gak perlu Itu terlalu Redundant Dan gak Diperkenankan Seperti itu Konda Friends Jadi coba Kita lihat The image below Shows the daily Consumption Of three spreads Per person From 1981 To 2007 In a country Seperti itu Nah jadi Kalau misalnya Kita lihat nih Tadinya Sepanjang ini Menjadi Segini Berarti ini Kita pakai Teknik reduksi Informasi intinya Apa sih Yang ditunjukkan Di sini Kira-kira Konda Friends Yang jelas Ada informasi terkait Three spreads Sebagai objek Yang kita detailkan Di dalam informasi ini Kemudian Yang gak kalah Pentingnya adalah Timeline Waktunya dari 1981 Sampai 2007 In a country Countrynya gak tau Dimana Yaudah Disebutkan Gak usah disebutkan Seperti itu Oke Sampai sini Kira-kira Ada pertanyaan Gak ya Kak Putri kasih waktu 10 detik ya Kalau mau Bertanya Silahkan Ketik di kolom Q&A Oke Selanjutnya Kita ada beberapa Tips nih Yang pertama Gimana sih Kita harus Memparafrasi itu Yang gampang Change into The synonyms Oke Satu kata Itu kita cari Synonymnya Let's say Seperti ini Konda Friends Kita ketemu Kata describe Let's say Kayak gitu ya Ketemu kata describe Describe itu Persamaannya apa Gantilah dia Dengan tell gitu Juga bisa Seperti itu Atau inform That's okay Jadi ada banyak Alternatif kata Yang bisa kita pakai Untuk Memparafrasi Kemudian Yang kedua Change the structure Dari aktif Ke pasif Nah tetapi Perlu diingat ya Teman-teman Kalimat yang Diawali Kalimat pasif Itu biasanya Kurang berterima Secara general Ya Tekst-tekst ilmiah Tekst-tekst akademik Dianjurkan Dibentuk Sesuai susunan SPOK Ya Atau S V C Subject Verb Complement Subject Subject Predicate Object Object Complement Ini disajikan Satu Segini Jadi ketika kita Menggunakan kalimat Aktif Kita langsung tahu Subjectnya siapa Kemudian Action yang dilakukan Apa Dan objek Yang dinarasikan Itu apa Daripada nanti Ketika kita Memberikan suatu Gambaran Menggunakan kalimat Kalimat pasif Itu cenderung Membingungkan Dan kurang Lazim Seperti itu Jadi ketika Nanti kita Harus memakai Kalimat pasif Jangan sampai Kalimat pasif itu Mendominasi Kurang lebih Seperti itu Nah selanjutnya Tips yang ketiga Apa nih Nominalization Ubah Adjektif Atau Verba Kedalam Noun Aduh Apa ini ya Kira-kira apa nih Nominalization Itu contohnya Gimana kak Let's say Kita punya Beautiful Oke Beautiful ini Kalau kak putri Tanya ke Kwanda Friends Ini masuk Kategori apa ya Kategori Adjektif K Kategori Adverb K Kategori Noun Pronoun Atau Kategori Verba Kira-kira Ini kategori Apa Adverb Oke Raditya Jawab Adverb Longket 707 Jawab Adjektif Ada pendapat Lain Ada pendapat Lain Oke Kenapa ini Kenapa ini Bisa Adverb Bisa Adjektif Coba ya Kita Berikan Penjelasannya Beautiful Ini kan Artinya Indah Bagus Cantik Dan arti-arti lain Yang relevan Dengan Dengan Ini Nah Karena dia Sifatnya Mendeskripsikan Maka dia Disebut Sebagai Adjektif Oke Betul ya Longket ya Adjektif Atau Kata Sifat Nah Dari kata Sifat ini Kita bisa Ubah Dia Menjadi Noun Apa Nounnya Dari indah Menjadi Keindahan Apa itu Beauty Kayak Gitu Oke Coba Kak Putri Lihat ya Ada chat Apa lagi Ini It's fine Same Belajar Oke Nah Jadi Seperti ini Contoh Nominalization Ada lagi Gimana Asalnya Kalau bahasa Indonesia Kan kita kenal Yang namanya Ada imbuhan Ada awalan Ada akhiran Gitu Kalau di bahasa Inggris pun Kita juga kurang lebih sama Kita kenal Ada yang namanya Suffix Seperti ini Atau akhiran Kalau awalan Namanya Prefix Seperti itu ya Imbuhan bahasa Inggrisnya Affix Ya Nah Di sini juga sudah Ada beberapa contoh Ini The image The image Kita ganti Dengan kata The line graph Kalau misalnya Grafik Atau diagramnya itu Berbentuk diagram garis Kalau misalnya Seperti slide sebelumnya ya Kalau misalnya Diagramnya itu Berbentuk diagram Lingkaran Gimana Namanya apa Let's say dia Diagram Lingkaran Kita bisa sebut dia Sebagai pie chart Pie chart The pie chart shows Begini 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 Oke Shows Shows Kita juga bisa sebut dia Sebagai illustrates Atau Dengan kata lain Yang tadi Kak Putri Sudah sebutkan Describe Atau Dpex Atau represent Represent itu mewakili Seperti itu ya Nah Tapi jangan lupa Jangan lupa Aturannya Ketika dia Merupakan Kata Ganti Untuk Benda ketiga Ya Yang setara Dengan She He Jangan lupa Tata gramatikalnya Diperhatikan Kita tambahin S Apapun Es Sebagai Suffix Dari verba Yang kita Gunakan Kayak gitu Ya Nah Ini juga ada nih Pembentukan bahasa lain Dari noun Menjadi Verba Tetapi dalam verba Pasif Dari consumption Menjadi We're consumed Nah Disinilah Yang dimaksud dengan Pengubahan Struktural Oke Kanda Friends Kita lanjut ya Nah Disini ada Beberapa list Kita lihat Ada bendanya apa Data yang disajikan itu Berbentuk apa Apakah dia berbentuk Table Apakah dia berbentuk Gambar Atau berbentuk Diagram Seperti itu Disini ada nih Diagram Table Figure Illustration Dan sebagainya Kemudian nanti kita ikutkan Dengan verbanya Ada banyak ya Pilihan yang bisa kita pakai Jadi Kanda Friends bisa Screenshot dulu Ini Kemudian nanti kita Masing-masing bisa Review dan ulas lagi Sesudah kelas Seperti ini Oke Kita masuk ke Bagian Contoh Ada pertanyaan Seperti ini Lebih tepatnya Bukan pertanyaan ya Tetapi Gambaran Overview 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 sedikit Jadi Di atas Data nanti Akan ada Keterangan Seperti ini Misalnya The graph below Shows the unemployment rates In the US And Japan Between March 1993 And March 1999 Seperti itu Nah The graph Disini Ada yang Ditandahi Dengan tanda merah Dari Dari The graph Kita ubah Jadi The line Graph Seperti itu ya Nah Dengan seperti Kalau Misalnya sudah Diubah seperti ini Ini juga Sudah bisa kita Sebut sebagai Upaya Parafrase Gitu Nanti kalau Misalnya Kanda Friends Sudah Latihan Membuat Research Paper Kanda Friends Harus Menggunakan Teknik Parafrase Ataupun Summarize Ini Jadi ketika Kita Mempick up Informasi Dari sumber-sumber Tertentu Entah dari Sumber artik Jurnal Ataupun Media Maska Kita Tidak Boleh Asal Kopi Terus Tempel Kopi Terus Tempel Tidak Boleh Karena Nanti Itu Malah Justru Bisa Berpotensi Plagiarizing Jadi Sebelum Kita Memasukkan Basis-basis Fakta Yang kita Jadikan Dasar Untuk Report Ataupun Research Kita Kita Harus Parafrase Dulu Nah Baru Nanti Di belakang Kita Harus Tetap Wajib Mencantumkan Sumbernya Dari mana Ditulis Oleh Siapa Tahun Berapa Seperti itu Nah Oke Balik lagi Kebahasan Sini Shows Shows Disini Kita Bisa Gunakan Raffles Selain Raffles Kira-kira Ada Pilihan Lain Nggak Nih Coba Coba Selain Raffle Ada Pilihan Lain Nggak Shows Ini Artinya Menunjukkan Sinonim Menunjukkan Apa Disini Kita Udah Ada Raffle Kita Udah Ada Raffle Nah Atau Kita Bisa Juga Point Out Seperti Itu Selain Menunjukkan Tetapi Kata Yang Dekat Artinya Dengan Menunjukkan Apa Kita Bisa Pake Menggambarkan Kita Juga Bisa Pake Mengilustrasikan Banyak Pilihannya Yang Penting Itu Subject Predicate Object Polanya Seperti Itu Dominasi Kalimat Kita Harus Dominasi Dengan Kalimat Aktif Oke Kemudian Disini Ada Keterangan Rates 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 Itu Apa Tingkat Tingkat Atau Level Nah Jadi Disini Kita Juga Bisa Ganti Level Dari The Unemployment Rates Kita Bisa Pakai Kalimat Lain Joblessness Bisa Joblessness Levels Bisa The Levels Of The Levels Of Joblessness Oke ya In the US And Japan From March 93 To March 99 Oke Ya Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Parafrase Ini Cukup 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 Mudah Ya Kalau Misalnya Kita Punya Bekal Vocabulary Yang Cukup Nah Jadi Tipsnya Apa Sih Gampang Pertama Kanda Friends Bisa Latihan Baca Bacanya Dari Mana Karena Kita Terkait Bahasan Dengan Teks Akademik Disarankan Nanti Kanda Friends Baca Dari Media Masa Bisa Dari The Jakarta Post Oke The Jakarta Post Itu Bagus Banget Kemasannya Jadi Ketika Nanti Kanda Friends Ketemu Kalimat Kalimat Asing Atau Verba Verba Yang Sekiranya Belum Pernah Lihat Tetapi Tiba-tiba Di Koran Itu Lihat Sedia Kamus Kemudian Nanti Disearching Artinya Apa Gitu Kalau Kita Membiasakan Membaca Apalagi Membaca Teks Bahasa Inggris Nanti Kita Lama-lama Akan Tahu Kata Ini Sebenarnya Kedudukannya Verba Noun Adjective Atau Adverb Meskipun Kita Nggak Tahu Artinya Gitu Karena Apa Kita Sudah Paham Strukturnya Kalau Kita Sudah Paham Strukturnya Nanti Kita Bisa Tebak Itu Alhasil Nanti Kita Bisa Mengira-ngira Ini Maksudnya Apa Sih Teks Ini Mengarahnya Kemana Jadi Nggak Ada Nggak Ada Seorang Ahli Yang Lahir Dalam Waktu Satu Malam Doan Ahli Itu Dibentuk Dari Pembiasaan Diri Yang Terus Menerus Dan Continuous Sustainable Ahli Tidak Lahir Dari Sistem Kebut Semalem Gitu Ya Konda Friends Jadi Harus Dibiasakan Ini Ada Table Ada Table Ada Informasi Beberapa Informasi Dan Ada Angka-angka Oke Kak Putri Perlu Dua Orang Kira-kira Siapa Yang Mau Bersuara Table Ini Menginformasikan Apa Aja Si Apa Aja Si Yuk Kak Valeo Minta Tolong Oke Udah Nazwa Auli Silahkan Sama Ada Sky Aku Kasih Mic Untuk Sky Oke Udah Ada Dua Orang Oke Kak Thank you Nazwa Sama Sky Sudah Sudah Disini Sudah Oke Mikrofonnya Nyalain Aja Dua-duanya Jadi Nanti Kita Salt-saltan Aja Oke Sudah 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 Oke Good job Yuk Coba Sky sama Nazwa Kak Putri Butuh Informasi Dari Tabel Ini Yang Sky sama Nazwa Spot Ada Informasi Apa Aja Tabel Tentang Makanan Oh Tabel Tentang Makanan Yang Sebelah Mana Itu Sky Yang Di Food Drink Tobacco Oke Kemudian Ada Lagi Enggak Yang Pertama Oke Kita Sudah Spot Informasi Tentang Makanan Tentang Minuman Tobacco Apa Itu Rokok Oh No Rokok Bahan Pembuat Rokok Apa Bahan Baku Rokok Apa Itu Apa 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 Tembakau Tembakau Pernah Lihat tembakau Pernah Oh Pernah Oke Good Terus Ada lagi Ayo Naswa Bersuara Bersuara Biar Sky Tidak Kesepian Selain Food Drinks Tobacco Sky Lihat Apa Lagi Sama Naswa Yuk Country Apa Negara Oh Country Oke Ada Daftar Negara Listnya Mana Aja Negara Yang Disebutkan Sky Ireland Italy Spain Sweden Turkey Oke Berarti Ada Lima Negara Selain Itu Ada Informasi Apa Lagi Sebutkan Langsung Semuanya Ya Naswa Yuk Kak Putri Kurang jelas Dengarnya Lebih kenceng Lagi Yuk Sky Halo Yuk Clothing And Foodwear Clothing And Foodwear Oke Pakaian Dan Alas Kaki Satu Lagi Informasi Terkait Leisure And Education Oke Leisure And Education Good Job Oke Sekarang mau baca Mau baca Keterangan di atas tabel Oke Coba ya Kak Putri Pengen denger Yuk Yang mana Kak The table Below The table The table Below Give Information About Consumer Spending On Different Item In Five Different Countries In 2002 Oke Perfect Tau Maksudnya Apa Di Tabel Menunjukkan Tabel Di bawah Memberikan Informasi Tentang Konsumen Spending Spend Itu artinya Menghabiskan Spending Berarti Menghabiskan Spending No Spending Berarti Dia jadi Kata Menghabiskan Penghabisan Berarti Pengeluaran Consumer Spending Berarti Pengeluaran Oke Di Lima Negara Pada Tahun 2002 Oke Thank you So much Sky Disini Kita Lihat nih Dari Consumer Spending Diubah Jadi National Expanditure National Expanditure Pengeluaran Nasional Gitu Di lima Negara Island Italy Spain Sweden And Turkey Sementara Disini Di keterangan Atas tabelnya Dia cuma sebutkan Five different countries Nah Sementara Ketika Kita Paraphrase Kita juga Bisa Menyebutkan Negaranya Mana aja Nah Ini berarti Kita Membuat Penambahan Seperti itu Disini Juga ada Kata kerja Gifts Yang diganti Dengan Illustrates Jadi Majorly Kita ganti Kita ganti Kata-katanya Tapi Kita Pertahankan Informasi Yang ada Intinya Seperti itu Nah Kemudian Yuk Siapa nih Yang kira-kira Mau mencoba Kak Putri Perlu Dua orang deh Biar nanti Saling Apa ya Saling support Kayak yang dilakukan Sky Sama Nazwa Tadi ya Kak Falea Dua orang ya Kak ya Bisha Sama Felin Oke Hai Felin Hai Bisha Yuk Dinyalakan Mikrofonnya Kak Putri Ada Keterangan nih Ada Diagram Line ya Garis ya Nah Dia Ngapain sih Ini Coba Bisha Sama Felin Kita harus Tau Big picture-nya Dulu Grafik ini Menunjukkan info Tentang apa sih Info apa Yang kita dapat Dari grafik ini Coba disebutkan Kalau menurut saya Kalau menurut Felin Info tersebut Grafik tersebut Menunjukkan info Pada pendengar Radio dan televisi Untuk setiap Tahunnya Oh Untuk setiap tahunnya Di sini ada keterangan TV Ada keterangan radio ya Waktu Di setiap harinya Mulai dari Di tahun 1992 Iya Dari Tahun 92 Periodenya Bulan apa Sampai bulan apa Oktober Sampai bulan Oktober 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 Ok Berarti Tiga bulan ya Kemudian Kemudian Di mana itu? Di Kota kabupatennya Kak Putri Apa di mana nih? Data itu diambil dari mana? Amerika Amerika Amerika, dari mana dapet Amerika? Radio and television audience In UK UK itu mana sih? UK itu Inggris Inggris Inggris, United Kingdom Terima kasih Velin Bisha Kita lanjut ya, Velin sama Bisha Kira-kira Velin sama Bisha Bisa nggak membantu Kak Putri untuk memparaphrase Satu ini aja, kita udah dapet Keterangan seperti ini The line graph below Shows radio and television audiences Throughout the day in 1992 Yuk Yang pertama kita tahu Line graph Line graph ini Bisa kita ganti dengan apa? Kira-kira Diagram garis ini Menunjukkan Diagram garis kita bisa ganti dengan kata Ada ide Apa? Kita bisa ganti simply dengan figure Gambar tersebut Terus Below shows Kita punya kata shows Shows ini bisa kita ganti dengan verbal lain Kira-kira apa nih Yang menurut Velin sama Bisha Refill Raffles Oke Good Raffles Raffles apa? Dia diikuti radio and television audiences Oke Radio and television audiences Bisa Kak Putri sama kalian Tambahin The data The data Gitu The data of Atau kalau misalnya mau lebih signifikan Karena kita ngomongin angka The number of The number of Kemudian dia kan ngomong radio and television Kita boleh balik television And radio Radio Audiences Boleh Masih bisa Atau television viewers And radio Listeners Oh seperti itu Throughout the day in 1992 Seperti itu Nah throughout the day-nya bisa kita sisihkan dengan penambahan Kira-kira apa Velin sama Bisha Yang di show Di show off di dalam tabel Apa sorry Diagram ini tetapi tidak dijelaskan di deskripsinya Periodenya Dari kapan sampai kapan tadi? Oktober sampai Desember Oktober sampai Desember Ok Ok During Oktober Atau Ok From Oktober To Desember 1992 Mau dikasih tempatnya? Ya Di mana itu? At At UK In the UK In the UK Tuh ya Biasanya tempat dulu Baru waktu The video Raffles The number of television viewers And radio listeners In the UK From October To December 1992 Ok 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 Kak Valia Masih ada waktu 4 menit ya Ok Louis Sama Aisyah Yuk Louis Louis Sama Aisyah Apa kabar nih? Mikrofonnya diaktifkan? Baik Kak Hai Di negara Brazil Ok Ada Persentase Bukan presentasi Beda Persentase Sektor ekonomi Di negara Berhasil 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 Sorry Dari sektor apa aja Louis Ada Finance Food processing Food processing Manufacturing Tourism Oil Oil Coal and Gas Ok Good job Dari keuangan Dari pemprosesan Makanan Manufaktur Pariwisata Dan Apa nih Sumber daya Alam ya Ok Minyak Batu Baragas Yuk Sekarang Disini kita punya nih The bar chart Below Illustrates Five Different Industries Percentage Share Of Brazil's Economy Aduh Gitu Panjang ya In 2009 And 2019 With a forecast For 2029 Ok Jadi Disini penjelasannya adalah Yang biru Ini 2009 Dan ini 2019 Yang orange Sementara yang abu-abu ini Adalah Prediksinya Atau forecastnya Prediksi Ekonominya nanti Naik Apa turnih Di tahun 2029 Yuk Coba Louis sama Esyah Kita coba yuk Memparafrasa Disitu dia ngomong The bar chart The bar chartnya Mau diganti Atau mau Ditetapkan Ganti ya Ganti ya Bisa direduksi Oh The graph Oke Boleh The graph Illustrates Illustrates Tells us Maybe Tells Seperti ini Tells Boleh Tells Boleh Tells Boleh Dan itu bisa Dikatakan Sepadan Tetapi untuk Teks akademik Sebaiknya Jangan Tells ya Let's say Gives Gives Information Oke Boleh Gives Information Atau Singkat aja Informs Seperti itu Gives Information Bisa kita singkat Dengan Informs Informs 5 Different Industry Contage Yes Kita bisa ubah The Percentage The Percentage Of Apa Ekonomi Brazil Dari 5 sektor Belum disebutkan kan Oh sudah disebutkan Tapi 5 sektornya Kita bisa jabarkan Apa aja ini Louis Finance 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 Terus Food Processing Finance Food Processing Terus Manufacturing Manufacturing Terus Tourism Oil Coil And Gas Natural Natural Resource Kayak gitu Rentang Waktunya Every 10 Years No No Okay Within 10 Years From Dari mana 2009 2019 2019 Kemudian Ditambahi Dengan Prediksi Complete With The Prediction In Tahun Berapa 2020 And 29 20 29 Oke Seperti itu Kurang lebihnya Panjang ya Dia jadinya ya Tapi Ini Udah Menunjukkan Suatu Parafrase Thank you Louis Sama Aisyah Kurang lebih Seperti itu ya Konda Friends Untuk pertemuan Malam ini Thank you Semuanya Yuk Balik lagi Ke Kak Val Sekian dulu Untuk hari ini Semoga Konda Friends Selamat menjaga Kesehatan ya Selamat malam Selamat menjaga Selamat menjaga Selamat menjaga Selamat menjaga Selamat menjaga Selamat menjaga Selamat menjaga